SLEEP APNEA SLEEP APNEA Apa pengertian dari SLEEP APNEA? SLEEP APNEA SLEEP APNEA SLEEP TIDUR APNEA PNEA dalam bahasa latin artinya nafas Kalau kita beri awalan A Jadi A PNEA Artinya tidak ada nafas SLEEP APNEA artinya Henti nafas saat tidur Jadi nafasnya berhenti saat tidur Kalau orang awam melihatnya adalah Ngorok Jadi Orang ngorok jangan ditawain Orang yang mendengkur Ini menyimpan potensi Yang sangat berbahaya Karena bisa mengalami Henti nafas Berulang kali selama tidur SLEEP APNEA Bisa dikatakan sebagai silent killer Membunuh yang Tersembunyi SLEEP APNEA pada jangka panjang Mengakibatkan hipertensi Diabet, penyakit jantung Stroke Impotensi Kematian Apa penyebab SLEEP APNEA? SLEEP APNEA penyebabnya adalah Saluran nafas yang menyempit Ya, kalau anda perhatikan Kalau yang parah-parah ya Kebanyakan SLEEP APNEA itu tidak terdeteksi Atau tidak terlihat secara kasat mata Tetapi kalau yang parah seperti ini Apa yang terjadi? Saluran nafas menyempit Ya, karena menyempit Tekanan di sini nih Aliran udaranya jadi kenceng kan? Akibatnya area yang lunak ini akan bergetar Ini yang menyebabkan suara ngorok Suara dengkuran Ya, mau keras, mau pelan Gak peduli Tetapi sekali-sekali Dia bisa saluran nafasnya Begitu relaxnya Begitu sempitnya saluran nafas Tertutup Akibatnya Si penderita dalam keadaan tidur Tercekik Gak bisa nafas Jadi walaupun ada gerakan nafas Tidak ada udara yang lewat Akibatnya sesak kan? Ya dicekik Nah, karena tercekik Sesak Bangun Tidur lagi Ngorok lagi Berulang Nanti berhenti lagi Nah, akibatnya Micro arousal Artinya Selama tidur Proses tidurnya ini terpotong-potong Ya, akibatnya ya tentu kualitas tidurnya buruk Nah, ini dia Sleep apnea Gejala utama ada dua Pertama adalah mendengkur Yang kedua adalah Hypersomnia Atau kantuk berlebihan Bangun Gak seger Siang cenderung mengantuk Ya Nah, sayangnya pada masa ini Banyak orang Konsumsi stimulan Seperti kafein Dan lain sebagainya Sehingga Hypersomnia itu Gak terlalu nyata Ya, sehingga Banyak sekali Penderita sleep apnea Yang baru Ketemu dengan kami Itu yang sudah Dalam kondisi sangat parah Dimana minum kafein pun Sudah gak membantu Sudah ngantuk Apa saja faktor resiko sleep apnea? Sleep apnea Atau mendengkur Nomor satu Kalau di negara-negara Asia Lebih banyak faktor keturunan Ya, bukan masalah kegemukan Ya, kalau Kita baca penelitian-penelitian Yang menyebutkan bahwa Mendengkur itu Orang-orang yang gemuk Obesitas Itu kalau Pada Caucasian Orang-orang boleh Tapi pada ras Asia Berbeda Dimana rahang kita sempit Leher kita pendek Ya Kurus mendengkur Banyak Ya Tapi sekali lagi Saya harus tekankan Yang penting Bukan suara dengkurannya Tapi gangguan nafasnya Ya Itu sebabnya Semua dengkuran Sebaiknya diperiksakan Ya Kita periksa tidur Untuk merekam fungsi-fungsi tubuhnya Pada saat tidur Dari sana baru kita tahu Apakah mengalami gangguan nafas Atau tidak Ya Sekarang begini Bayangkan Kalau seseorang Mengalami henti nafas Pada saat tidur Tercekik Ya Gerakan nafas tetap ada Ya Kerja jantung di dalam Jadi terhimpit Dan jadi kerja keras Nah Tentu saja ini Menjadi resiko Ke penyakit-penyakit jantung Nah Kemudian Micro arousal Atau proses tidur yang terpotong-potong Ini menyebabkan hypersomnia Atau kantuk berlebihan Tadi saya katakan Ini menyebabkan apa Badan jadi stres Badan Bukan pikiran Badannya stres Yang kita sebut sebagai Stres oksidatif Ya Stres oksidatif ini Menyebabkan apa Ya Gangguan metabolisme Gula darah Meningkat LDL Kolesterol yang Buruk Meningkat Ya Dan menyebabkan kegemukan Justru menengkur Menyebabkan kegemukan Bagaimana diagnosis sleep apnea? Untuk mendiagnosis sleep apnea Satu-satunya adalah Lewat pemeriksaan tidur Nah pemeriksaan tidur Yang dilakukan Di laboratorium tidur Nama alat pemeriksaan tidur ini Adalah polisomnografi Yang Sering kita singkat sebagai PSG Ya Polisomnografi ada Beberapa kelas Ada tipe 1 Tipe 2 Tipe 3 Tipe 4 Nah yang Kami lakukan biasanya Tipe 1 Itu adalah yang kita lakukan Di clinical setting Laboratorium tidur Nama tempatnya Ya Tapi Jangan bayangkan Laboratorium tidur tuh Kayak lab apa segala macam Enggak Ya Kita pakai spring bed Ya Ada karpet Wallpaper And everything Karena namanya tidur kan Harus nyaman Ya Namun Tentu saja dipasang Dengan berbagai sensor Yang cuma tempel Terus pasiennya tidur Nah sensor-sensor ini akan merekam Fungsi-fungsi tubuh Sekali lagi Tipe 1 Yang seperti itu Kemudian ada tipe 2 Yang bisa kita lakukan di rumah Pasien Ya Tipe 3 Lebih sederhana lagi Supaya Tidak terlalu banyak sensor Ya Dikurangi Supaya kualitas tidur lebih baik Biasanya juga dilakukan di rumah Nah tipe 4 adalah Alat screening Jadi Pemeriksaan tidur tuh macam-macam Tergantung dari kondisi pasiennya Apakah bisa dilakukan dengan yang sederhana Atau harus yang komplit Bagaimana pengobatan sleep apnea? Berdasarkan Hasil pemeriksaan tidur Baru kita bisa kategorikan ini Ringan sedang berat Atau cuma menengkur Tanpa sleep apnea Ya Tentu saja nanti perawatannya akan berbeda-beda Nah perawatan sleep apnea Biasanya hanya Ada 3 pengolongan Yaitu pertama adalah Dental appliances Jadi Di tim kami ini Ada dokter gigi Yang bisa membuat alat Oral appliances Semacam alat yang dipakai di mulut gitu ya Pada saat tidur Nah tentu harus dicetak Karena tiap kondisi orang akan berbeda Kedua adalah dengan pembedahan Pada hidung Pada langit-langit mulut Pada pangkal lidah Bahkan yang ekstrim adalah Modifikasi rahang Ya Yang ketiga adalah penggunaan sipap Nah sipap juga Harus dipahami Tidak boleh ya Cuma beli terus pakai gitu ya Karena ada settingan yang harus kita setting Ini harus diberikan oleh tenaga medis Tidak boleh pakai sendiri Karena nanti ada settingannya Bisa muncul komplikasinya Tidak nyaman lah Dan lain sebagainya Dan sipap juga mesinnya juga beda-beda loh Ada otomatik Ada bi-level Ada auto servo Ada yang Wah Macam-macam Komplikasi apa yang bisa terjadi akibat sleep apnea? Komplikasi dari sleep apnea adalah Hipertensi, diabetes, penyakit jantung, stroke, kematian, impotent Kalau pada ibu hamil Gangguan kehamilan, kekentalan darah, diabetes, preeklamsi, prematuritas, gangguan tumbuh kembang janin Kalau pada anak-anak, gangguan perilaku, hiperaktif Bagaimana pencegahan sleep apnea? Untuk sleep apnea Untuk sleep apnea Penanganan utamanya Yang bisa dilakukan terlebih dahulu di rumah adalah Dengan posisi tidur miring Atau setengah duduk Pencegahan harus dimulai dari sejak kanak-kanak Ketika anak-anak bernafas lewat mulut Nah ini tanda bahaya Biasakan anak untuk bernafas melalui hidung Jadi kalau dia lagi konsentrasi Misalkan belajar atau main game Mulutnya menganga Ingatkan untuk dirapatkan nafas dari hidup Latih untuk bernafas di hidup Karena kalau dibiarkan Dia bernafas dari mulut Ada gangguan-gangguan fungsi syaraf Sehingga waktu tumbuh nanti rahang atas dan rahang bawah Bagian mid face akan kecil Sekian pembahasan saya mengenai sleep apnea Saya Dr. Andreas Prasoja RPSGT Sampai jumpa di pembahasan topik berikutnya Terima kasih 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 Terima kasih